Intro Romo apa harapan dari Romo Adi untuk kongregasi misi dalam HUT tahun ini? Pertama kali saya berterima kasih sekali karena sudah 402 atau disini sudah sebagai pendirinya atau yang meletakkan dasar misi di Kauskepan Surabaya. Terima kasih. Jadi harapan semakin bisa mewujudkan suatu pelayanan yang jelas bagi kita untuk orang-orang miskin yang saya sebagai Romo Projo bisa belajar. Amin. Romo mengenal banyak-banyak Romo dari kongregasi misi ini? Ya saya kenal bahkan dari generasi-generasi awal. Morai Monsenyor Kloster, Romo Adam, Romo Hevelman, banyak sekali ya. Termasuk yang dari Itali, Romo Ponticelli. Sehingga saya belajar bagaimana menjadi Romo yang melayani umat dari Romo-Romo CM Belanda tadi dan Itali. Kira-kira apa Romo yang menarik dari kongregasi misi ini yang bisa dipelajari oleh para imam yang lain? Ya, yang luar biasa dan saya praktekan sampai sekarang terhadap katekes, guru, orang-orang yang di dekat paroki. Romo tadi harus punya perhatian dari hati kepada mereka. Kalau tidak bisa bantu bapaknya, bantu anaknya nanti dalam sekolah, biasiswa dan sebagainya. Karena mereka rekan dekat dari Romo. Itu saya belajar dari Romo-Romo Misi. Yang kedua, yang saya sering belum bisa mewujudkan, selalu terjun, rajin berkeliling. Itu luar biasa sekali. Kepada keluarga besar kongregasi misi Provinsi Indonesia, selamat pesta. Terima kasih souvenir-nya bagus. Maju terus. Apa harapan dari Romo untuk perayaan HUT CM ke-402 tahun ini? Harapan saya dengan perayaan Nekaristi ini semakin banyak kaula-kaula muda yang tertarik untuk menjadi misionaris-misionaris. Contohnya seperti kami dari Surabaya, saya Arek Surabaya, Wonokromo bertanggung jawab atas keuskupan, bertanggung jawab atas gereja universal. Sehingga banyak anak-anak muda jadi Romo penerus misionaris-misionaris yang membangun gereja ini. Juga untuk para pemudi-pemudinya, juga terpanggil menjadi susur, banyak bisa Putri Kaseh, bisa SSPS, banyak bisa SPM dan sebagainya. Terima kasih. Provinsi yang selamat ya. Romo, apa harapan dari Romo untuk kongregasi misi dalam perayaan HUT ke-402 tahun ini? Yang pertama ini menjadi sukacita gereja, sukacita gereja untuk dengan semangat santu finansius selalu dibaharui untuk kerasulan, pewartaan terutama pada orang miskin. Dan ini selamat untuk para Romo kongregasi misi, semakin menjadi kekuatan untuk semakin misioner, dan juga membagikan semangat misioner ini kepada gereja semesta agar semakin kerasulan kepada orang miskin ini, semakin menjadi gerakan bersama untuk pelayanan. Karena itu perutusan dasar kita. Semoga kongregasi misi tambah berkembang dan menghayati karisma yang sudah diwariskan oleh Santo Vincentius. Saya berharap untuk ulang tahun SPM yang ke-402 ini, Romo-Romo semakin berkembang dalam pelayanan, sehingga para Romo juga semakin dikenali oleh masyarakat di sekitar. Menurut Ibu Anas, bagaimana bentuk dukungan umat bagi kongregasi misi? Selama ini dari dukungan umat memang sangat mendukung untuk kongregasi misi ini. Dengan cara kita masing-masing, kita bisa mengembangkan talenta kita yang ada di parogi ini, kita selalu mendukung bahwa kongregasi misi ini memang selalu merhatikan masyarakat yang kecil. Kemudian apa harapan dari Ibu untuk kongregasi misi? Harapannya ke depan semoga Romo-Romo dari kongregasi misi ini semakin setia, semakin lagi untuk selalu membantu warga-warga yang miskin dan tersingkir. Harapan saya semoga kongregasi misi semakin maju dan para Romo juga semakin semangat dalam melayani. Dan harapan saya juga semoga semakin banyak para pemuda kita yang terpanggil sebagai calon imam. Harapan-harapan kami, kami ingin bahwa Romo-Romo CM tetap setia pada panggilannya, juga tetap semangat dalam melayani umat, dan yang terpenting banyak anak-anak dari kaum muda tumbuh berkembang dan mau terpanggil untuk menjadi Romo-Romo kongregasi misi. Itu harapan kami. Halo Leoni, nah Leoni sebagai perwakilan dari kaum muda, nah apa sih harapan Leoni bagi kongregasi misi? Karena saya sekarang sekolahnya di SMA Katolik Sinlui 1 Surabaya, maka di Sinlui sudah sejak lama diajarkan untuk kami dipersiapkan sebagai wakil-wakil misi untuk memberdayakan, memang untuk memberdayakan daerah-daerah yang terpencil, khususnya Kalimantan. Hal itu sudah tercermin pada kegiatan KSK atau kaderisasi siswa katolik yang ada di sekolah, itu seringkali mengirim murid-murid dari Sinlui untuk memberdayakan anak-anak di Kalimantan, seperti itu. Jadi harapan saya, semoga apa yang sudah baik ditingkatkan dan yang belum diperbaiki. Dari Timur Leste, Yakobis TV, menatap dari kedalaman hati. Terima kasih telah menonton!